Al-Fatiha Sebagai mana kami sampaikan di awal jumpa kita Awalnya bisa mengandung istighrak Bisa bermakna ta'rif Kalau dia bermakna ta'rif atau ma'rifah menunjuk pada sesuatu yang khusus Al-Fatiha surat yang ini yang khusus Bukan yang lain Kenapa disebutkan kalimatnya? Al-Fatiha khusus disini Karena surat ini satu-satunya surat yang khusus Kemudian dibaca sebagai pembuka dalam bacaan solat Setelah kita bertakbir, iftita Maka ayat surah yang pertama dibacakan adalah Al-Fatiha Kenapa disebut alnya ta'rif khusus? Karena surah ini surah yang khusus dijadikan sebagai pembuka Dari Al-Quran yang tercantum dalam mushaf sebanyak 114 surah Karena itu Al yang berfungsi ta'rif untuk menunjukkan sifatnya yang membuka mushaf dan membuka bacaan dalam solat Tapi jangan lupa Al pun berfungsi istirahat menunjuk makna komprehensif dengan segala keistimewaan dia Al-Fatiha Fatiha pembuka nilai-nilai kebaikan Al yang menunjuk istirahat pembuka semua nilai-nilai kebaikan Jadi kalau ingin dibukakan kepada kita oleh Allah subhanahu wa ta'ala Semua jenis kebaikan Kebaikan dalam rizki Kebaikan dalam ilmu Kebaikan dalam rumah tangga Kebaikan dalam pekerjaan Kebaikan dalam kehidupan sosial Semua jenis kebaikan Yang sakit jadi sembuh Yang susah jadi mudah Yang sempit jadi lapang Maka pelajarilah isi Al-Fatiha Dengan makna Al yang kedua Yaitu fungsi istirahat Ayat 1 sampai dengan 3 sudah kita bahas Sekarang kita masuk kepada ayat yang keempatnya Saya simpulkan dengan singkat Pengantar pertama Jadikan semua karena Allah subhanahu wa ta'ala Jika ingin dibuka semua jenis jenis kebaikan dalam kehidupan kita Itulah fungsi ba Lakukan semua karena Allah Dan cara mengerjakan karena Allah niatkan sebagai ibadah Karena itu menggunakan lafad jalalah Allah Yang bermakna haqqul ma'bud wa ma'budu bil haq Jangan sekedar bismillah Tapi dipanggil salat Lambat Diminta zakat Lambat Diminta puasa Tunda-tunda Tidak Kalau kita ucapkan bismillah Ingin dibuka semua jenis kebaikan Maka cepat respon semua perintah Allah Sebagai bukti pengabdian kita kepada Allah subhanahu wa ta'ala Maka kalau itu dikerjakan Maka sifat ismun bimakna sumuhun Akan melekat kepada rahmat Allah Yang diturunkan kepada kita Orang yang rajin ibadah Orang yang dekat dengan Allah Orang yang cepat merespon seruan-seruan Allah Maka akan diangkat oleh Allah subhanahu wa ta'ala Pada rajatnya dan didekatkan dengan rahmat dunia dan akhirat Rahmat dunia sifatnya disebut dengan rahman Karena itu orang-orang yang ibadahnya Khusus, spesial, rajin Cepat dekat dengan Allah Maka Allah akan berikan rahmat-rahmat dunia Lebih cepat dibandingkan dengan hamba-hamba biasa Itu yang dicontohkan kepada Maryam a.s Maryam punya mihram Rajin ibadah Melebihi kadar manusia-manusia yang lainnya Kalau orang-orang lain siangnya makan Ia puasa Malamnya tidur Ia tahajud Banyak beribadah kepada Allah Di luar batas kadar manusia biasa Maka apa yang terjadi? Beliau biasa Bukan nabi Bukan rasul Tapi rizkinya dimudahkan oleh Allah Lebih daripada orang-orang yang lainnya Contoh lain pemuda-pemuda di dalam gua Ashabul kahf Ashabul kahf itu bukan nabi Bukan rasul Tapi kecintaannya kepada Allah untuk mendekat Meninggalkan tempatnya Karena banyak dikejar-kejar Supaya menjauh dari Allah Untuk mendekat kepada Allah Rela meninggalkan kenyamanan Rela meninggalkan kemapanan Rela meninggalkan kenikmatan Bahkan berada di gua yang sempit pun rela Yang penting Allah rida Masuk ke dalam gua Gua yang sempit dijadikan luas oleh Allah subhanahu wa ta'ala Rizkinya diberikan Jasadnya dijaga Kenikmatannya diberikan Tidur tak terganggu 305 tahun tidur Tidur gak ada yang ganggu Bayangkan Itu luar biasa Jadi kalau kita dekat dengan Allah Rumah sempit pun kelihatan luas Tapi kalau jauh dari Allah Rumah luas pun rasanya sempit Rizki yang banyak pun gak terukur gitu Segalanya habis aja Habis-habis Tapi gak ada nikmatnya Jadi kalau Allah sudah mengangkat seorang hamba Sumun Diangkat dengan ketinggiannya Ismun jadi sifatnya Diangkat oleh Allah Maka sifat rahmannya akan memberikan kenyamanan di dunia Dan sifat rahimnya akan menganugerahkan surga terbaik Saat kembali kepada Allah subhanahu wa ta'ala Karena itulah kemudian Setelah kita dapatkan itu semua Maka berusaha untuk bersyukur kepada Allah subhanahu wa ta'ala Alhamdulillahi rabbil alamin Pakai nikmat-nikmat itu Untuk mendekat kepada Allah Ini kuncinya Jadi kalau Allah berikan pada kita pakaian Pakai untuk mensyukuri nikmat Allah Pakai untuk nutup aurat Pakai untuk ibadah Pakai untuk salat Pakai untuk ta'lim Allah berikan kita rizki berupa sepeda Pakai untuk mendekat kepada Allah Cari rizki Olahraga supaya sehat Sehatnya diniatkan untuk ibadah Bukan sekedar olahraga Jadi kalau cuma olahraga pakai sepeda Yang belum beriman pun bisa pakai sepeda untuk olahraga Bahkan di tempat yang sama Yang membedakan apa? Niat Pekerjaan, aktivitas disebut amal Jama'nya disebut amal Untuk membedakan amal Aktivitas kita dengan orang yang belum beriman Ada pada niatnya Apa rumusnya? Hadith Nabi SAW Riwayat Al-Imam Al-Bukhari Di kitab yang pertamanya Dari kitab Al-Jami'as-Sahih An-Umar bin Khattab Radiyallahu ta'ala anhu Hadith Riyat-Umar bin Khattab Semoga Allah merdayi kepadanya Sami'at Rasulullah SAW Saya pernah mendengar Rasulullah SAW Pernah bersabda Innamal A'malu bin Niyad Sungguh semua pekerjaan itu Akan dinilai berdasarkan niatnya Pakai sepeda? Boleh Olahraga? Bagus Apa niatnya? Kalau niat sekedar sehat Maka tak ada Kemudian kemuliaan akhiratnya Pahala kosong Tapi kalau kita niatkan Kesehatan itu dipakai untuk ibadah Saya pengen olahraga dulu Subuh-subuh Ba'adat subuh Putar-putar 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 Pusing-pusing Pusing-pusing Balik kemudian putar Sampai pusing Badannya sehat Niatkan untuk ibadah Untuk salat duha Untuk cari nafkah Untuk baca Quran Ini yang bagus Tapi kalau keluar sebelum subuh Sudah putar-putar Putar-putar Lewat-lewat Salat Enggak Masjid tinggal Nah itu gak ada nilai Si Allah subhanahu wa ta'ala Paham seperti ini? Baik Kalau kita kerjakan yang demikian itu Maka Allah akan tambahkan Niat-niat yang selanjutnya Karena itu Kalimat Rahman dan Rahim Disebutkan kembali setelah Alhamdulillah Rabbil Alamin Untuk menagaskan Menagaskan Pemberian Allah yang berlipat Ketika niat itu disyukuri Ya ketika niat itu disyukuri Kata Allah Saya Rabbil Alamin Saya ini pemilik semua alam Kalian jangankan minta sedikit Minta banyak saya kasih Gak ada yang kurang pada saya Pemilik alam semuanya Siapa orang paling kaya di muka bumi? Cuman punya sedikit dari bumi Saya punya semuanya Bumi punya saya Kata Allah Langit punya saya Alam jin saya yang punya Manusia saya yang punya Hewan saya yang punya Tumbuhan saya yang punya Kamu itu cuman punya sedikit Mau minta apa? Saya berikan sampai kamu puas Saya kasih Gak ada batas bagi saya Kata Allah Bagaimana cara Allah Melipat-gandakan balasan kita? Syukur Itu yang dimaksud Quran surah ke-14 Ayat ke-7 Kalau kamu syukur Saya tambah Saya tambah Rumusnya syukur Syukur itu tadi Pakai semua niat Untuk kepentingan mendekat kepada Allah Harta banyak Keluarkan zakat Yang lebihnya Gunakan untuk berkhidmat kepada Allah Sekalipun dipakai dalam urusan dunia Tapi niatkan untuk mendekat kepada Allah Itu poinnya Terima kasih kerana menonton!